Intro Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Secara khusus, Jemaat HKBP Jatiwaringin Yang mengikuti ibadah di rumah saat ini Marilah kita memasuki persekutuan kudus pada hari Jumat Agung Peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus Yang memikul salib dosa-dosa kita di Bukit Golgotha Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita Sehingga kita semakin menyadari Betapa besarnya kasih Yesus kepada kita Kita memasuki saat teduh Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 368 Ayat 1 dan ayat 2 Di ayat 2 Jemaat diminta untuk bangkit berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat malam Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, itu yang saleh tanpa salah, tanpa noda yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Haleluya 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 Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia Demikianlah hukum Taurat Tuhan Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu Amin Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan yang sesuai dengan Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya roh kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendakmu. Engkau lah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapak, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1. Kepala yang bertara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Ayat epistel untuk kita di Jumat Agung ini tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dasyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Kita sambil bangkit berdiri. Jika jiwaku berdoa kepadaku, Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadaku, Tuhanku berdoa kepadaku, Tuhanku berdoa kepadaku, Tuhanku berdoa kepadaku. Tuhanku berdoa kepadaku, Tuhanku berdoa kepadaku, Tuhanku berdoa kepadaku. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagai mana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat, nomor 27, ayat 1, dan ayat 2. Amin. 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 Aku datang, Yesus, padaku Sebagaimana adanya Jiwa aku sungguh berjuang Dalam mulut memasuknya Aku datang, Tuhan, padaku Saudara yang dikasihi Kristus Sekarang kita memasuki perenungan Tentang penderitaan Sampai kepada kematian Tuhan Yesus Marilah kita ikuti penderitaannya di Golgotha Demi menebus dosa dunia ini Oleh karena itu Pusatkanlah hatimu Dengan merendahkan hati Mengikuti perjalanan salibnya Pusatkanlah 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 Inoro Oleh Kasiku Pusatkan Pusatkan Panjiraku Teris Di Mereka Selamat menikmati Mengasihkan Engkau maju-Mu Selamat menikmati Kebutikan maju-Mu Teristimu Yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas di tanah kering Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Bagi kita ditimpahkan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalan sendiri Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan Seperti induk domba yang keluh Di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Ia tidak membuka mulutnya Terima kasih техinnen selamat menikmati 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 Bahasa Latin dan bahasa Yunani Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus Jangan engkau menulis Raja Orang Yahudi Tetapi bahwa ia mengatakan Aku adalah Raja Orang Yahudi Jawab Pilatus Apa yang kutulis tetap tertulis Kemudian mereka menyalipkan dia Lalu mereka membagi pakaiannya Dengan membuang undi atasnya Untuk menentukan bagian masing-masing Jangan lupa like, share dan subscribe Tuhan padamu Dalam darahmu kudus Orang-orang yang lewat di sana Menghujat dia sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merebuhkan baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Selamatkanlah dirimu Jikalau engkau anak Allah Turunlah dari salib itu Demikian juga imam-imam kepala Bersama ahli-ahli Taurat Dan tua-tua mengolok-olokkan dia Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Ia Raja Israel Baiklah ia turun dari salib itu Dan kami percaya kepadanya Ia menaruh harapannya pada Allah Baiklah Allah menyelamatkan dia Jikalau Allah berkenan kepadanya Karena ia telah berkata Aku adalah anak Allah Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan Bersama-sama dengan dia Mencelanya dan berkata Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia Katanya Tidakkah engkau takut Juga tidak kepada Allah Sedangkan engkau menerima hukuman Yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal Dengan perbuatan kita Tetapi orang ini Tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus Ingatlah akan aku Apabila engkau datang Sebagai Raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau akan ada Bersama-sama dengan aku Di Firdaus Ada sebuah mata Tidak berkata kepadamu Tidak berkata kepadamu Bersama-sama dengan aku Bersama-sama dengan aku Telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah yang ada tertulis Dalam kitab suci Aku haus Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukkan bunga karang Yang telah dicelupkan Dalam anggur asam Pada sebatang hisop Lalu Mengunjukkannya Kemulut Yesus Sesudah Yesus Meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu Yesus Berseru dengan suara nyaring Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan Nyawaku Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Kepalanya terkulai Pertanda Bahwa ia Sudah mati Jemaat Diminta untuk bangkit berdiri Ia menyerahkan nyawanya terkulai selamat menikmati 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 disitu untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Itu adalah satu bagian sejarah yang dilakukan Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan, meneguhkan, dan membaharui iman kita kepadanya, sebab dia adalah benar-benar anak Allah yang mati dan bangkit kembali yang akan membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang dunia itu. Karena itu, marilah kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita dengan memikul salibnya. amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus 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 Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita salihutna. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara khususnya Jemaat HKIP Jatua Ringin yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, marilah kita tetap dalam ucapan syukur kepada Tuhan, berbahagia dan bersuka cita, walaupun suasana kita saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetaplah semangat dan yakinlah bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini di rumah kita masing-masing. Sebab Tuhan berfirman di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara firman Tuhan, khutbah pada minggu hari kumatian Yesus Kristus atau Jumat Agung hari ini diambil dari kitab Injil Matius Pasal 27 ayat 45 hingga ayat 56 demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli, lama sabaktani artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia dan segeralah datang seorang dari mereka ia mengambil bunga karang menculupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum tetapi orang-orang lain berkata jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi lalu berkata sungguh ia ini adalah anak Allah dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus dan Yusuf dan Ibu anak-anak Jebedeus Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib di bukit Golgata sekitar 2000 tahun yang lalu hari kematian Yesus Kristus ini kita sebut juga dengan hari Jumat Agung mengapa disebut Jumat Agung karena pada hari Jumat Agung ini Yesus disalibkan dan mati pada hari itu Allah dalam Yesus Kristus melakukan dan menyatakan kepada kita dan seluruh dunia segala keagungannya kasihnya yang agung Allah memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya orang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal pengorbanannya yang agung dia mati untuk kita dia memberikan nyawanya untuk kita dia memberi segalanya untuk kita pengampunannya yang agung dia mengampuni dosa-dosa kita bukan karena kita baik kepada dia tapi karena kasihnya yang agung dia mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita manusia diperdamaikan dengan dirinya di atas kayu salib di kayu salib dosa-dosa kita dibayar dengan lunas oleh darahnya yang kudus dia menderita dia disalib di bukit Golgata supaya yang mau bertobat ditebus dan terhapus dosa-dosanya kerendahan hatinya yang agung dia yang adalah Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan tapi dia merendahkan dirinya dia mengosongkan dirinya dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia sama dengan kita bahkan sampai taat di kayu salib apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus selama hidupnya tentu menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 berkata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat juga dalam Kristus Yesus marilah menjadikan Kristus menjadi teladan kita dimanapun kita berada saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus judul daripada khutbah kita ini adalah Yesus mati kita telah mengikuti pasion di gereja kita selama 2 hari berturut-turut pada hari Rabu dan hari Kamis minggu ini kita telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan Yesus untuk kita dia menderita sengsara dia dihina dicerca difitnah diolok-olok diludahi dipukul disesah sampai kepada puncak penderitaannya dia disalibkan dan mati di kayu salib di bukit Golgata apakah yang terjadi dalam peristiwa salib Kristus di Golgata menurut laporan Markus bahwa Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi dan pada pukul 3 sore dia mati lebih kurang 6 jam Yesus tergantung di kayu salib dan kita boleh membayangkan betapa Yesus sangat menderita karena dia tergantung di kayu salib demi dosa-dosa kita dan seluruh umat manusia dalam perikob kita dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sekitar jam 12 siang kegelapan meliputi seluruh daerah Golgata dan sekitarnya dan itu berlangsung sampai jam 3 sore 3 jam lamanya kegelapan meliputi daerah bukit Golgata dan sekitarnya yang menggambarkan bahwa alam pun turut berduka dan berkabung berkabung atas peristiwa yang agung ini betapa alam tidak turut berduka sebab Yesus yang selama 3 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya tidak pernah melakukan yang jahat kepada siapapun sebaliknya dia selalu berbuat baik kepada banyak orang mengajarkan firman Tuhan di berbagai tempat di sinagoge dan di tempat-tempat yang lain menyembuhkan orang-orang sakit diantaranya ada yang sakit lumpuh ada yang sakit ayan kusta yang buta dan lain-lain dia mengusir roh-roh jahat membangkitkan orang mati memberikan makan orang-orang yang lapar namun dia harus menerima perlakuan yang tidak wajar bahkan keji dari orang-orang banyak mereka begitu mudah melupakan kebaikan daripada Tuhan manusia kristus benarlah perumpamaan yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba kebaikan Yesus dibalas dengan kejahatan dan mereka menyalipkan Yesus yang tidak bersalah oleh karena itu pun kita sebagai orang yang percaya kita harus sungguh-sungguh merasakan dan turut berduka atas penyalipan Yesus Kristus sebab oleh karena dosa-dosa kitalah dia mati sebab karena dosa-dosa kitalah dia menderita di kayu salib marilah kita semua yang mendengar khutbah ini benar-benar tunduk di hadapan Tuhan sambil menyadari semua dosa-dosa kita kita datang memohon pengampunan kepadanya kita tidak boleh bermegah atas kematian Yesus Kristus seolah-olah kita tidak bersalah sebaliknya dengan rasa syukur kita mengucapkan terima kasih atas kasih dan pengorbanannya kepada kita di dalam perikop ini kita juga melihat seruan daripada Yesus Kristus dia berseru-seru dan berkata Eli Eli lama sabaktani yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Yesus merasa bahwa Allah meninggalkan dia ini adalah satu momen dimana seluruh penderitaan itu ditumpahkan kepada diri Yesus sendiri kita sungguh-sungguh melihat kemanusiaan Yesus Kristus yang benar-benar menderita menjadi manusia menderita untuk keampunan dosa-dosa kita tentu ini juga pengalaman daripada umumnya kita sebagai manusia ketika penderitaan itu datang dan menimpa kita dan datangnya bertubi-tubi kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari kita Tuhan meninggalkan kita dan kita berkata mengapa engkau meninggalkan aku padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dia mengetahui dan melihat apa yang terjadi kepada kita dia mendengarkan kita dan dia akan menolong kita kalaupun Tuhan murka kepada kita dia hanyalah sebentar saja menyembunyikan wajahnya tetapi dengan kasih yang besar dia akan mengasihi kita seperti firmannya dalam kitab Nabi saya pasal 54 ayat 7 dan 8 hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya tetapi dalam kasih setiabadi aku telah mengasihani engkau firman Tuhan penebusmu sebagaimana juga dalam buku nyanyian kita buku nyanyian HKBP nomor 283 kadang kita merasakan Tuhan alam meninggalkan anak kesayangannya sesungguhnya hal itu tak benar kadang kita merasakan pertolongannya terlambat pada saat yang tepat Tuhan pasti memberikannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus jemaat AKBP jatuh ringan yang saya kasihi apa yang telah terjadi bagi kita dan seluruh umat manusia di seluruh dunia saat ini di mana pandemi corona menimpa hampir seluruh umat manusia di seluruh dunia ini biarlah hal itu menyadarkan kita bahwa tidak ada harapan kita di dunia ini selain berharap kepada Tuhan saja hanya Tuhan tempat perlindungan kita dialah benteng kita dialah kubu pertahanan kita hanya di dalam naungannya kita dapat berlindung dengan tenang tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini selain Tuhan uang tidak dapat menjamin hidup kita kekayaan tidak dapat menjamin nyawa kita jabatan pangkat tidak dapat menjamin nyawa kita kepintaran manusia tidak dapat menyelamatkan kita saatnya kita harus tunduk dan tak hanya kepada Tuhan saja baiklah kita mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa yang menimpa kita saat ini jika kita selama ini mengandalkan pikiran kita kekuatan kita kekayaan kita sekarang sadarlah bahwa semuanya itu tidak dapat menolong kita firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15 katanya kepada mereka berjaga-jagalah donat sepadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu demikian juga dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 4 pada hari kemurkaan harta tidak berguna tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut saudara-saudara di atas kayu salib untuk yang terakhir Yesus Kristus bersuara yang nyaring untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dalam Lukas pasal 23 ayat 46 Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak ke dalam tangan mulah kuserahkan nyawaku ini adalah doa penyerahan diri kepada Tuhan yang lazim dalam doa-doa orang dalam perjanjian lama sebagaimana terdapat dalam kitab Masmur 31 ayat 5 yang berkata ke dalam tangan mu kuserahkan nyawaku dan setelah berkata seperti itu Yesus berkata sudah selesai kematian Yesus di kayu salib merupakan puncak dari tugas dan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa kedatangannya ke dunia ini menjadi manusia adalah untuk menelesaikan misi agung yang diberikan bapaknya kepadanya dan puncaknya adalah kematiannya di kayu salib kata sudah selesai dalam bahasa Yunani disebut tetelestai itu adalah suara yang keluar dari mulut seorang pemenang ketika dia telah menelesaikan dan melakukan pekerjaannya dengan baik dan dia menang demikianlah Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib dia telah memenangkan perjuangannya untuk menebus dosa manusia segala yang ditugaskan kepadanya diselesaikannya dengan baik dan berakhir dalam kemenangan maut dan dosa telah dikalahkan kematian pun telah dikalahkan dan pada saat itu juga tabir baik suci terbelah dari atas ke bawah itulah tabir yang menutup ruang maha kudus tidak seorang pun boleh menerobos lebih jauh tabir ini kecuali imam besar pada hari pendamaian disini dapat arti simbolisme sampai saat ini Allah tersembunyi dan jauh dan tidak seorang pun tahu seperti apakah Allah itu tetapi dalam kematian Yesus Kristus kita melihat kasih Allah yang tersembunyi dan jalan menuju hadirat Allah yang yang dulu terkunci bagi semua manusia sekarang terbuka bagi semua hidup dan kematian Yesus Kristus menunjukkan seperti apakah hal itu dan menyingkirkan untuk selama-lamanya tabir yang telah menyembunyikannya dari manusia terbelahlah tabir itu juga berarti bahwa Yesus Kristus menjadi perantara kita kepada Allah tidak ada lagi gap yang memisahkan kita dengan Allah kita dapat langsung menghadap kehadirat Bapak yang di sorga demikian juga kuburan-kuburan terbuka memiliki arti yang simbolis dimana Yesus telah mengalahkan maut dan kematian dalam kematian dan kebangkitannya ia mengalahkan kuasa kubur oleh kehidupan kematian dan kebangkitannya kubur telah kehilangan kuasa dan rasa takut yang ditimbulkannya dan maut telah kehilangan sengatnya ada juga kisah tentang pasukan yang heran dan menyembah melihat apa yang terjadi pada saat kematian Yesus Kristus di kayu salib kepala pasukan dan prajurit prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi dan berkata sungguh ia ini adalah anak Allah Tuhan Tuhan Yesus pernah berkata aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang yang datang kepada aku ini menubuatkan kuasa salib yang bersifat magnetis dan kepada dan kepala pasukan itu adalah buah pertama salib telah mengetarkan hatinya untuk melihat keagungan Yesus saudara-saudara ada pula kaum perempuan yang melihat peristiwa terakhir itu semua murid yang lain telah meninggalkan Yesus tetapi para perempuan itu mengikuti Yesus mulai dari Galilea diantara mereka ada Maria Magdalena Maria Ibu Yaakobus dan Yusuf dan Ibu anak-anak Sedebedeus mereka mengikuti Yesus didorong oleh kasih mereka kepadanya ini berarti bahwa dimana ada kasih disana ketakutan akan hilang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jemaat HGP Jati Waringin melalui khutbah ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Tuhan atas pengorbanan dan penelamatannya kepada kita dia telah menebus dosa-dosa kita dia telah membayar hutang kita di kayu salib dia rela menderita untuk kita dia mati untuk kita terpujilah nama Tuhan marilah kita tetap mengingat dan mengenang dan mengenang Kristus selama hidup kita marilah kita memberitakan kasih dan pengorbanannya sampai ke ujung dunia agar semua orang tahu dan mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat dan mereka memperoleh hidup yang kekal marilah kita menjadikan Yesus menjadi telah dan dalam hidup kita dalam segala hal dalam kasihnya pengorbanannya pengampunannya dan kerendahan hatinya tetaplah berdoa kepada Tuhan tetap beribadah kepadanya percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan kita akan segera melenyapkan pandemi corona ini dari muka bumi ini orang-orang percaya jangan takut dan gelisah tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus dialah penolong dan juru selamat kita di dalam dia hati kita beroleh kedamaian dan ketenteraman kita tidak perlu takut kehilangan nyawa kita sebab nyawa kita telah menjadi milik Kristus orang-orang percaya kepada Kristus harus tabah dan bertahan dalam setiap cobaan yang datang sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus telah lebih dahulu menderita untuk kita penderitaan yang kita alami tidak seberapa dibanding dengan penderitaan yang sudah dialami Yesus oleh karena itulah Yesus menjadi teladan sekaligus tempat kita mengadu sampaikan segala keluh kesahmu kepada Yesus dan pandanglah salibnya agar hatimu lega dan terakhir tetaplah waspada dan lakukanlah apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kita dan pimpinan gereja kita tetaplah tinggal di rumah masing-masing sampai keadaan membaik menjaga jarak rajin mencuci tangan memakai hand sanitizer dan memakai masker Tuhan akan segera menolong kita kita akan berkumpul kembali bersama di baiknya yang kudus memuji dan memuliakan namanya selamat jumat agung Tuhan Yesus memberkati kita semua amin marilah kita berdoa bapak dalam nama Yesus Kristus terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami kiranya kami dapat meneladani perbuatanmu Ya Yesus Kristus Tuhan kami seperti yang engkau lakukan untuk kami kami pun dapat melakukannya untuk sesama kami lindungilah kami umat yang engkau tebus dengan darahmu yang kudus jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan kecemasan dan kegelisahan biarlah kami semua memperoleh kedamaian dan ketenteraman hati dan yang terutama kira-kira engkau bersegera memulihkan keadaan kami dan seluruh umat manusia di dunia ini biarlah kejadian ini semakin menyadarkan semua umat manusia akan pentingnya beribadah kepada Tuhan biarlah kami semua tunduk dan tak hanya kepadamu saja Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lindungi seluruh jemaatmu khususnya Hakai Peja Tiwaringin berilah sukacita dan kebahagiaan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit kiranya yang kau sembuhkan Ya Tuhan yang berduka kiranya yang kau menghiburkan dan memberi kekuatan kepada mereka berilah kepada kami daya tahan menghadapi pencobaan ini Ya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami mereka mereka juga lelah bekerja untuk memikirkan kami berilah kesehatan kepada mereka juga para dokter para medis yang menangani setiap yang sakit berilah kekuatan dan kesehatan kepada mereka Ya Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia ini Ya Tuhan terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami terpujilah namamu amin saudara-saudara yang dikasih tonis Kristus marilah kita memuji Tuhan lewat kidung jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita selamat menikmati namatnya padaku namatnya padaku dan Kristus sudi menembus yang hina padaku namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku pulang ku heran oleh rahmatnya dokti ku beriman dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tetang dan ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelar marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya Allah Bapak kami yang di sorga kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Tuhan tak rugi amu roda jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua Tuhan, berusuruhku padamu untuk semua orang-orang. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih Ibu Bapak kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji namamu yang kudus, karena dengan kematiannya kami diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapak. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepada-Mu dan terpujilah engkau selama-lamanya. Pelihara lah jemaat-Mu yang engkau tebus dan yang engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya. Agar kami kudus menghadap Bapak di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertai seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, engkau lah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami. Ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu. Dan bawalah kami ke dalam kesentosan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau punya kerajaan Dan ketuasaan Dan kebuliaan Sampai selama kami Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan meninar engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau Damai sejahtera Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa.